Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pagi hari ini Kita masih bisa berkumpul bersama Ataupun bertatap muka bersama Walaupun dengan video Baik kali ini nanti InsyaAllah Kita akan mempelajari Tentang Asma'ul Husna Asma'ul Husna itu adalah Nama-nama Allah yang baik atau indah Berjumlah 99 Ya dulu kita pernah belajar Di semester 1 Kali ini nanti kita belajar Tentang Asma'ul Husna Yaitu Yang pertama Al-Jabar Kemudian Al-Mutakabir Kemudian Al-Akhulik Kemudian yang keempat Al-Bari Yang pertama kita ulas Al-Jabar Al-Jabar artinya Allah Maha Agung Hanya Allah Satu-satunya Zat yang mempunyai Kebesaran Ataupun keagungan Keagungan ini Segala sesuatu Yang ada di dunia Artinya Keagungan itu Mulia Mulia Besar Yang paling Paling mulia Nah ini Penjabaran Dari Al-Jabar Ya Jadi ya Hanya Allah Yang Maha Agung Kemudian Asma'ul Husna Yang kedua Yaitu Al-Mutakabir Al-Mutakabir Anak-anak Al-Mutakabir Artinya Allah Maha Memiliki Keagungan Atau Bisa kita Bahasakan Yang kita Mudah Kita Fahami Yaitu Allah Maha Mempunyai Kesombongan Ya Kesombongan itu Adalah Sifatnya Allah Hanya Allah Sejalah Yang Boleh Memiliki Jadi Seorang Makhluk Ya Makhluk Cintan Allah Tidak boleh Memiliki Ataupun Bersifat Sombong Karena Ini Sifatnya Allah Ya Allah Sangat Murka Sangat Tidak Suka Sama Makhluk Yang Mempunyai Sifat Sombong Makanya Allah Mempunyai Sifat Al-Mutakabir Maha Memiliki Keagungan Iblis Itu Dilanat Allah Karena Sombong Fir'aun Juga Demikian Namrud Raja Namrud Raja Abraha Dan Raja Raja Yang Sombong Semuanya Dilanat Dan Kaum Kaum Yang Sombong Semuanya Dihancarkan Oleh Allah Maka Kita Seorang Muslim Harus Mengjauhi Sifat Kesombongan Karena Ini Sifat Allah Yaitu Al-Mutakabir Ya Kemudian Yang Ketiga Yaitu Al-Khalik Al-Khalik Itu Maha Pencipta Artinya Allah Menciptakan Segala Sesuatu Yang Sebelumnya Tidak Ada Seperti kita Dulunya Tidak Ada Mungkin Mungkin Ya Kalian Yang Umurnya 8 Tahun 10 Tahun Dulu Paling Belum Ada 50 Tahun Dulu Orang tua Kita Juga Belum Ada Mungkin Ataupun 100 Tahun Yang Lalu Ataupun 200 Tahun Yang Lalu Kita Nenek Kita Belum Ada Allah Itu Pencipta Ataupun Ada Sebelum Semuanya Ada Makanya Allah Mempunyai Sifat Al-Khalik Al-Khalik Itu Maha Pencipta Pencipta Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Kemudian Ada Inilah Yang Disebut Al-Khalik Al-Khalik Itu Artinya Pencipta Sedangkan Yang Diciptakan Adalah Makhluk Seperti Manusia Dinatang Tumbuhan Kalaikat Din Semuanya Makhluk Allah Hanya Allah Al-Khalik Pencipta Ya Allah Pencipta Selainnya Adalah Makhluk Ya Virus Itu Juga Makhluk Jadi Kalau Ada Sesuatu Maka Kita Minta Pertolongan Pada Allah Karena Allah Yang Penguasa Semua Makhluk Ya Wallahu Halikul Musawir Dia Allah Yang Menciptakan Dan Memberikan Bentuk Ya Bisa Dipahami Anak-anak Berikutnya Yang harus Kita Pelajari Arbari Adalah Yang Mengadakan Ya Seperti Kita Tadi Bahas Arbari Mengadakan Ada Berarti Sekarang Kita Ada Artinya Sebelumnya Tidak Ada Ya Ruangan Kelas Ini Ada Berarti Sebelumnya Tidak Ada Mungkin 50 tahun Dulu Lapangan Mungkin Rumahnya Orang Nah Tapi Allah Sudah Ada Sebelum Semuanya Itu Diciptakan Ya Allah Itu Al 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 Bari Al Bari Adalah Yang Mengadakan Allah Itu Al Bari Yaitu Yang Mengadakan Yaitu Yang Mengadakan Sesuatu Yang Sebelumnya Tidak Ada Kemudian Menjadi Ada Ya Baik Itu Mengadakan Apa Yang Ada Di Laut Seperti Ikan Air Laut Makhluk Makhluk Yang Lain Terumpu Karang Ataupun Apa Yang Di Udara Ataupun Apa Yang Tidak Bisa Kita Lihat Ya Karena Di Dunia Ini Bukan Hanya Makhluk Yang Bisa Dilihat Sadi Yang Hidup Tapi Juga Ada Makhluk Yang Tidak Kita Lihat Yaitu Jin Dan Juga Kita Selalu Diawasi Oleh Makhluk Yang Tidak Terlihat Yaitu Malaikat Itu Pasti Rokib Dan Atif Menyatat Amal Baik Kita Dan Amal Grup Kita Nah Ini Harus Kita Mempercaya Allah Mempunyai Ma'ul Husna Al-Bari Yaitu Allah Maha Mengadakan Itu Saja Anak Pembelajaran Kita Maka Kita Seorang Muslim Wajib Mentahati Apa Yang Diperintahkan Allah Ya Karena Hidup Kita Ini Bukan Kehendak Kita Bukan Kemauan Kita Kalau Hidup Ini Kemauan Kita Maka Kita Bisa Pesan Seperti Kita Pengen Makan Makanya Bisa Kita Olah Sedipi Kira Rupa Pengen Nasi Goreng Yang Manis Ataupun Yang Asin Ataupun Yang Pedas Ataupun Yang Warnanya Merah Atau Yang Hijau Itu Terserah Kita Karena Itu Bisa Karena Itu Pesan Tapi Karena Ini Hidup Bukan Kemauan Kita Kemauan Allah Maka Kita Seorang Hamba Ataupun Seorang Makhluk Harus Wajib Patuh Terhadap Yang Menciptakan Kita Ya Allah Kita Harus Mengerjakan Sholat Taat Perintah Allah Mengerjakan Puasa Insya Allah Berapa Bulan Lagi Sudah Memasuki Bulan Ramadan Kita Wajib Menjalankan Puasa Tersebut Kemudian Membayar Zakat Rukun Islam Ya Biar Rukun Islam Kita Sempurna Kemudian Kita Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Nah Ini Pembelajaran Kita Hari Ini Mungkin Kita Memakai Pembelajaran Secara Zoom Ya Karena Laptopnya Sudah Tua Ya Jadi Susah Di Aplikasikan Jadi Maaf Kalau Mungkin Hanya Memakai Video Youtube Gini Aja Ya Insya Allah Nanti Setelah Ini Nanti Kalian Kerjakan Di Buku Kalian Al-Islam Kemuh Ahmadiyahan Tugasnya Halaman 106 Sampai 107 Rum A Dan Rum B Ya Pilihan Ganda Sama Isai Itu saja Tugas Kalian Pekan Ini Ya 2 Februari 2020 Ya Kurang Lebihnya Maaf Kita tutup Dengan Bahan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Arbana Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Antah Astagfiru Wa'adu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah